Selama saya berdomisi di jalan sehat ini, sebelum ada pembangunan pagar yang baru ini, tidak ada masalah tentang banjir. Nah, kalaupun hujan beras, walaupun dia 1, 2, atau 3 jam, memang ada tergenang, tapi habis itu habis. Setelah berhenti hujan, habis. Atau hujan redas sedikit pun habis dia. Tidak bernampak sampai setelah pembangunan ini sampai di atas lutut orang dewasa. Nah, masuk di rumah kita, sebetis, sampai sebetis orang dewasa. Di bawah kursi kita itu sudah tergenang air. Itulah dia yang saya rasakan dampak setelah pembangunan ini. Sebelumnya, tidak ada. Selama tahun 2007, kita domisi di sini, pembangunan di sini, sebelum pindah dari Rehan. Sebenarnya kita warga di sini sudah tahun 90-an. Nah, itu sebelum ada BLK pun untuk perumahan, apa-nya, yang instruksi, eh, instruktur. Perumahan instruktur belum terbangun, masih di sana. Nah, kita sudah di sini tahun 90-an. Nah, memang kita sebelum di tembok ini dulu, sama instrukturnya, perumahan instrukturnya yang lama. Yang Bapak tahu? Ya, menurut mereka, mungkin saya bilang tadi, saya ditanggapi, kalau masalah, kan efeknya dari pagar yang di ujung, juga itu karena belum terpagar, nanti dibangas mengusir orang itu, ditimbun orang itu. Nah, itu sudah respon dari orang itu lah, bahwa ada ditanggapi. Merti, Anda diberikan solusi juga nih, Pak, sama pihak BLK tadi, Pak. Iya. Tadi respon dari warga, bagaimana, Pak? Warga pun sudah setuju, kan kita buat, ada dari ketua tadi, apa istilahnya, hasil surat pernyataan tadi, ya. Walaupun saya pun apa-apa, kan, berapa-apa keuntungannya. Nah, ya itulah tadi, kalau saya minta, hanya cuman, itu, solusi, bagaimana paret kita ini digabung dengan paret BLK. Itu permohonan, karena arah lari air itu ke sana. Artinya kalau misalnya pun ini sudah diberikan solusi, dan terjadi lagi banjir, itu kayak mana, Pak? Apa penduduknya, Pak? Kayaknya saya nggak mungkin, kalau memang terjadi itu, dibuat grenasi, nggak mungkin terjadi banjir lagi, Pak. Karena, ya selama ini, cuman hanya akses grenasi itu aja lah. Sebagian kan ke rehan, geria rehan. Nah, semenjak ini ditutupi ada sekitar satu meter, ditimbun untuk jalan, nggak ada lagi aliran air kita kemana. Nah, sebagian aja ke rehan, yang lainnya lagi nggak ada daya serap lagi. Jadi itulah dampaknya ke banjiran sini, dan juga dampak yang pakar di sana belum dibuat. Nah, tapi nanti udah dibuat orang itu, kita lihatlah nanti. Kalau misalnya terjadi lagi, kita nggak ngerti lagi kemana. Ada solusi kemana dari Turah, kan, mau dibuat jalan abadi. Nah, itu belum terrealisasi. Kan kita namanya, boleh dibilangkan, yang terdampak langsung. Kan rasanya berlarut-larut gimana, Pak, kan. Misalnya kan sakit itu, loh. Silahnya udah sampai selutup orang dewasa kan tetap berkali-kali, loh. Bukan sekali-dua kali. Setiap hujan banjir udah terwas-was. Hujan beras, was-was. Hanya cuman dua jam aja. Jelas. Nggak habis, dia terbuang. Tempat dari banjir sendiri, apa aja, Pak. Entah kerugian, entah elektronik, apa segala macam pernah ada rusak. Untuk sementara, ya mungkin ada juga sebagian elektronik. Kayak di rumah ada speaker. Itu nggak bisa. Kalau yang pakaiannya, namanya di lima hari, bongkar lah, Pak. Bongkar. Terus setiap itu kita ambisipasi. Buat corcoran lah, ditinggikan sendiri. Itulah dia ambisipasi. Kita tentu menalami banjir yang masuk ke dalam rumah. Tapi tetap juga ada efeknya. Dari posisi belakang rumah, dari kamar mandi. Ya akibat, di depan itu kan udah terlalu tinggi. Tapi kalau, makanya kita mohon, kalau sama yang 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 baik, kita mudah-mudahan bisa terlaksanakan. Itulah permohonan kita. Apalaupun misalnya lagi, jadi yang dari keurahan dan jalan abadi, yang mudah-mudahan itu bisa terrealisasi secepat mungkin. Nah, itu juga mengatasi banjir. Kalau menurut dari, yang udah diukur-ukur dari, ya, pelurahan. Itu aja. Anggap dekat, kita pun bisa menjebrang. Setelah, tahulah, udah pembangunan. Ada ini, tembok lama. Itu bekasnya. Ada tembok lama. Terus, setelah itu, gak ada masalah. Tembok lama pun gak ada masalah. Setelah pembangunan inilah. Baru dia, kita merasakan terdenang air, sampai seluruh orang dewasa. Kalau dulu gak pernah. Terus, setelah itu, kita langsung ke penyakuan audiensi, ya, Pak. Iya. Udah berapa lama, nih, Pak, temboknya dibangunkan? Dalam tahun. Yang jelas, kita udah berapa kali, Pak, mengalami banjir. Ada... Membangunannya sudah berapa lama? Saya lupa kembangunan ini berapa lama. Pokoknya dalam beberapa bulan inilah. Tiga bulan, Pak. Nah, itu udah didapatkan juga. Konsusinya kalau memang kita mohon sama orang DLK, DLK, untuk macam mana solusinya air itu, biar kita gak terdampak lah. Makanya saya bilang tadi balik lagi, selama ini dibangun, terjadilah begitu. Sebelum ini terbangun, gak ada. Terima kasih. Pertemuan kita dengan warga jalan-jalan terkait dengan pembangunan jalan dan tembok yang ada di Balai Besar Platin Pulasi. Jadi, pihak warga mengatakan bahwa akibat pembangunan itu lingkungan mereka jadi kebanjiran. Kita coba tadi ada beberapa solusi yang sama-sama menguntungkan ya dari pihak. BLK juga menguntungkan, warga juga menguntungkan. Ada tiga tadi yang sudah kita ambil, yang sudah segera kita tindaklanjutin ya, sudah langsung tindaklanjuti. Yang pertama, air yang mengalir dari BLK ke warga itu, itu segera kita tutup, kita perbaiki langsung. Itu jangan sampai ada air yang melimpa dari BLK ke tempat mereka. Itu tadi sudah kita tarikan solusi. Yang kedua, terkait dengan masuknya air dari paret jalan amal itu, karena di sana ada tumpat ya di paretnya itu, mengakibatkan air itu masuk ke BLK, dan itu mengakibatkan juga ke tempat warga. Itu tadi kita coba cari solusi, bersama-sama dengan warga juga. Kita coba tutup dulu malam ini, nanti kalau hujan kita lihat apakah itu penyebabnya atau tidak. Kemudian permintaan warga juga tadi, ada paret yang di samping tembok ya, yang bagian mereka, yang katanya belum dibersihkan oleh kontraktor, karena ada pekerjaan tembok itu. Itu juga sudah kita carikan solusi, segera hari ini juga harus dibersihkan. Kemudian permintaan warga yang masih kita pending, harus kita sampaikan ke Pak Kepala nanti, itu permintaan mereka, bagaimana misalnya mereka meminta, dari sisi mereka, ada sebuah, katakan saluran lah, ke tempat kita, ke parit kita itu, saluran buang, nah saluran buang, supaya air di mereka itu tidak tergenang gitu, itu masih kita pending, karena kita ketahui, BLK juga kemarin hujan itu ya, sudah meluap, apalagi ditambah dari warga. Makanya tidak bisa kita putuskan, kita sampaikan ke Kepala, nanti mungkin Pak, Kepala akan diskusi juga ya, melalui lurah, dengan lurah camat ya, mereka akan diskusi. Itu mungkin Pak yang bisa kami sampaikan. Apa yang sudah menurutnya Pak, tempat ini tadi Pak? Ya, jadi kita langsung turun tadi ya, langsung turun, sama warga juga koordinatornya, termasuk ada juga dari pihak polisi di sini, sudah sama-sama menyaksikan, dan sudah kita ambil tindakan. Hari ini akan langsung ditindaklanjuti, dan dokumentasinya itu, saya suruh diambil, dan itu akan segera kita kirimkan ke warga, bahwa kita sudah melakukan. RTN sudah ada solusi ini sendiri Pak, yang ditawarkan? Sudah. Dan warga pun tidak keberatan ini Pak? Tidak keberatan, karena dari pihak warga tadi sudah datang juga, sama-sama berkunjungan kita. Kalau proyek itu sendiri, kapan Pak Rampung ya Pak? Memang direncanakan sekitar Agustus.